Jelang akhir tahun, harga telur ayam mengalami kenaikan berkisar Rp27.000 per kilogram. Bagi peternak ayam di Bangli, harga tersebut sudah ideal sebanding dengan biaya produksi yang juga terus naik. Peternak ayam bertelur Desa Tiga Susut mengatakan kenaikan harga telur sudah terjadi dua minggu lalu. Sebelumnya, harga telur ayam berkisar Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, naiknya harga telur terjadi karena adanya ketidaksimbangan antara suple dan demand. Produksi telur peternak di Bangli saat ini masih belum normal. Setelah pada tahun lalu, produksi sempat merosot akibat banyaknya peternak yang gulung tikar. Tahun lalu, hampir 40 persen peternak berhenti berusaha. Sekarang yang kembali peternak sekitar 10 hingga 15 persen. Dari yang 10 hingga 15 persen ini belum maksimal produksinya karena ayam harus menunggu 8 bulan baru mulai berproduksi. Bagi Ardana, kenaikan harga telur saat ini masih berada di level wajar. Sebab biaya produksi yang harus diteluarkan peternak juga tinggi. Harga pakan terus mengalami kenaikan. Konsentrat salah satunya harganya naik terus sehingga kalau dihitung dengan biaya produksi, harga yang sekarang ini adalah harga yang ideal bagi peternak. Kalau harga di bawah Rp25.000 per kilogram peternak rugi. Untuk menjaga kestabilan harga telur, menurutnya perlu ada kebijakan dari pemerintah. Dayu Swastrina Balipos melaporkan.